Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi dengan Pak Eci di sini. Kita akan belajar kali ini mengenai penelitian akuntansi keuangan. Jadi penelitian akuntansi keuangan di sini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara mengukur intelektual human capital. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Di sini kita harus, nanti kalian akan mengisi kolom-kolom ini. Ya, nggak begitu banyak. Jadi di sini kolom yang harus diisi adalah pertama jumlah, nanti kalian mengisi dua tahun ya, 2020 sama 2021. Jumlah shares outstanding berapa. Kemudian juga total debt-nya berapa. Kemudian total aset tahun sekarang, kalau aset year T ini maksudnya adalah aset tahun 2020. Kalau aset T-1 berarti aset 2020 kurang 1, 2019. Nah, terus jumlah komisaris independen. Kemudian kolom K jumlah seluruh komisaris. Nah, baru nanti yang L ini adalah komisaris independen dalam komite audit. Kemudian total komite audit berapa. Nah, kemudian di sini jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Nah, baru masukkan laba kooperensif sama beban karyawan ya. Nah, nanti ini semua akan kita gunakan untuk mengukur berapa intelektual capital atau value added human capital yang nanti bisa diekstraksi dari kolom-kolom ini. Sehingga kita bisa tahu berapa value added dari suatu perusahaan setelah mengelola semuanya ini ya. Mengelola seluruh asetnya, kemudian menghasilkan expense operasional dan kawan-kawan ya. Oke, kita akan mulai aja cara mengisinya. Di sini nanti kalian harus mengisi, misalkan di sini PIC-nya adalah Ashar Ghani ya. Nah, di sini bisa ada pilihan drop-down list. Jadi, bisa lihat ke bawah silahkan isi dengan nama kalian. Nah, misalkan di sini Ashar Ghani, tahunnya 2020. Maka, yang harus kalian lakukan untuk mencari kolom ini adalah pertama, buka situs bursa efek. Jadi, di sini tidak menggunakan situs yang lain, cukup situs bursa efek ya. Di idx.co.id ya, di sini. Terus ada perusahaan tercatat, laporan keuangan ya. Atau kalian bisa lihat di sini data pasar ya. Kemudian bisa produk tercatat, kemudian perusahaan tercatat. Nah, ini ya. Jadi, kalau misalkan saya mulai dari awal, idx.co.id dibuka ya. Terus nanti di sini ada sel-sel di sini gitu ya, yang bisa kalian tempatkan kursor kalian di atas sel-sel ini gitu ya. Nah, buka yang perusahaan tercatat ya. Kemudian, memasukkan yang row, pencet yang row laporan keuangan dan tahunan ya. Nah, di sini nanti akan membuka halaman yang ini ya. Halaman laporan keuangan dan tahunan ya. Seperti ini. Nah, dari sini kamu nanti akan memilih yang laporan keuangan saham ya. Tahunnya berapa? Sesuai dengan tahun yang ada di kolom E 2020 gitu ya. Maka di sini tinggal pencet 2020, kemudian di sini tahunan ya. Nah, baru di sini kalian masukkan kodenya apa. Misalkan di sini gudang garam ya. Karena tidak ada kodenya ya udahlah langsung aja ketik gudang garam gitu ya. Gudang, sorry, gudang garam. Nah, GGRM ya. Klik di sini. Nah, tinggal cari ya. Nah, dapat di bawah ya. Nah, di sini nanti ada yang harus di-download yang mana Pak? Yang harus di-download adalah laporan keuangan yang dalam bentuk PDF ya. Kita klik kanan aja ya, seperti ini. Terus nanti akan tertampil seperti ini. Nah, di sini adalah consolidated financial statement ya kalau gudang garam. Nah, kemudian kita tinggal mengisi ya. Number of share outstanding. Oke, jadi di sini caranya adalah ya setelah buka laporan tahunan, eh, sorry, laporan keuangan ya. Kemudian di sini tinggal ketik aja ya. Number of share outstanding itu kan jumlah saham yang beredar. Ya udah, saya sih gampang. Control F gitu ya. Nah, control F, saham gitu. Nah, udah gitu enter. Nah, dapatlah di kolom ekuitas ya. Di kolom ekuitas kita masukkan modal yang ditempatkan dan disetor penuh. ya, sama dengan 1, 9, 24, 088 juta. Nah, perhatikan ya miliar ya. Di sini, kalau yang ini nilainya adalah miliar, nilai jumlah lembar saham yang diterbitkan. Nah, sedangkan satuannya dalam jutaan rupiah. Nah, saya tidak ingin kalian salah menafsirkan ya. Kalau angka yang ada di sini, bahkan ini dikali 1 juta. Tapi kalau untuk angka yang 1, 9, 24, tidak perlu lagi dikali 1 juta. Tidak perlu lagi dikali 1 ribu. Karena ini udah angka asli. Sehingga kita bisa tulis 1, 9, 2, 4, 088. Tulis ketik manual aja ya. Atau kalau mau dikontrol C, tinggal di blok. Nah, ingat ini semua format Excel-nya sudah dalam bentuk American Style. Jadi, kalau American Style itu titik, itu kalau untuk koma. Jadi, 1,2 maka 1,2 gitu ya. Nah, maka seperti ini bentuknya ya. Jadi, kalau koma itu hanya digunakan untuk memisahkan desimal. Jutaan, ribuan, dan sebagainya. Nah, harus disetting seperti itu dulu ya Excel kalian. Nah, ini tiba kontrol V ya. Ingat yang dikontrol V itu ketika di kolom ini nih. Ya, FX ya. Nah, set, kontrol V. Nah, jangan langsung enter. Kalian wajib menghapus titiknya dulu. Titiknya dihapus. Titiknya juga dihapus. Titiknya dihapus. Enter baru. Nah, agar formanya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian total depth-nya gimana? Total depth-nya berarti yaudah, langsung aja. Lihat di kolom liabilitas. Total depth-nya adalah, nah, ini ya. Lihat dulu nih. 2020 ya. Berarti 19.688. Nah, ini tinggal di blok. Perhatikan dalamnya. Dalam jutaan rupiah. Nah, maka di sini tinggal dikalikan saja. Di sini, FX ya. Ingat di sini posisinya. Kursor kalian letakkan di sini. Diklik. Kemudian ctrl V. Nah, hapus dulu. Jangan di-enter ya. Hapus dulu komanya. Nah, setelah itu baru kasih tanda sama dengan di depan. Baru, karena dalam jutaan, tinggal dikali 1 juta. Satu, tiganya. Nolnya ada enam kali. Itu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sama dengan berapa? Nah, sekian. Nah, di sini saya sengaja menampilkan angka yang atas. Agar apa? Agar saya mengecek kerjaan kalian benar atau tidak. Nah, kalau kalian salah, nanti saya kurangi nilainya ya. Seperti itu. Nah, jadi angka yang atas ini untuk mengecek benar nggak yang kalian isikan. Ya, satuannya dan sebagainya. Jadi, dan kalau misalkan si Ashar ini langsung di-enter kayak gini, maka saya tahu, oh ternyata Ashar salah ngisi ini ya. Ya, atasnya aja 27, 1, 2, 3, 4 ya. 27 triliun. Nah, ini cuma 19 juta. Nah, ini nggak mungkin. Berarti Ashar salah. Maka nilai Ashar akan saya kurangi. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya total aset gear T. Kalian harus perhatikan lagi. Maka tinggal ambil gear T. Total asetnya 78191 yang ini ya. Karena ini tahun 2020. Tinggal, dan ingat di sini dalam apa? Dalam jutaan ya. Berarti nanti kali 1 juta. Tinggal klik di FX ini, sama dengan langsung. Control V, komanya dihapus dulu. Nah, kemudian baru dikali dengan 1 juta. 1, 2, 2, 3, 2, 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, ingat. Saya akan mengecek angka yang atas. Kalau misalkan angka ini jomplang, berarti kalian salah. Oke. Nah, gear T-1 berarti yang sebelahnya. 78, 647, 274. Control C. Tinggal pindahkan kursusnya ke sini. Sama dengan control V. Kemudian komanya dihapus gitu ya. Dikali dengan 1 juta. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau untuk yang year T-1. Nah, sekarang jumlah komisaris independen. Nah, sekarang tinggal kamu cari di sini. Komisaris. Nah, posisinya ada di CLK. Di CLK yang mana? CLK itu pasti selalu ada kolom komisaris. Karena wajib OJK mewajibkan informasi ini harus disajikan terpisah. Jadi, harus seperti ini. Nah, ini wajib ada oleh OJK. Kalau nggak ada, berarti perusahaan sudah melanggar ketentuan OJK. Ya udah. Kalau nggak ada, tinggal bilang aja nggak ada. Tapi di sini saya sudah kasih ancang-ancang bahwa, oh, di sini ada. Sudah dicek nih. Saya udah cek. Berarti, artinya apa? Kalau kalian di sini 0, nggak mungkin. Tidak mungkin kalian mengisi ini dengan angka 0. Sehingga apa? Sehingga kalian salah berarti mengisinya. Dan nilainya pasti akan berkurang. Nah, oke. Nah, sekarang dilihat bagaimana cara mendapatkan jumlah komisaris independen. Buka yang laporan keuangannya, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, dan Karyawan. Maka di sini kamu lihat nih. Tandanya. Komisaris independen yang ada tanda bintang. Direktur independen yang ada bintang 2. Yang kita cari yang komisaris, cuy. Nah, maka di sini lihat. Frank Willem van Gelder. Kemudian Gautama Hengrasonata. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah jumlah komisaris independen ada berapa? Ada 1 dan 2. Maka di sini tulis 2. Lihat atas. Nah, atas sama tuh kan. Maka atas adalah angka untuk meng-cross-check perhitungan kalian. Kalau ini 0, berarti ada yang salah dalam perhitungan kalian. Hati-hati, nilai yang salah itu akan mengurangi nilai aktivitas untuk pengerjaan tugas ini. Nah, jumlah seluruh komisaris berapa? Tinggal dijumlakan. 1, 2, 3, 4. Yaudah, tinggal 4. Nah, seperti itu. Jadi, di sini. Nah, saya akan menge-check lagi. Oh, sama. Ternyata kalau nanti ini kalian isi 3. Nah, nanti saya akan menge-check langsung ke sini. Benar kan ini 3? Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi, kalau ini 0, berarti sudah pasti salah. Sudah pasti jomplang banget. Kesal-masal, nggak ada komisaris. Nggak mungkin, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian komisaris independen dalam komite audit. Nah, ini. Kamu lihat. Di kolom yang ini juga. Di sini ada informasinya komisaris, dekon, direksi, sama komite audit. Nah, komite audit ini untuk tahu, maka kamu harus melihat siapa yang menjadi komisaris independen. Ada dua. Frank Willem sama Gautama Hensgrad Sonata. Maka kita lihat, namanya ada yang sama nggak? Oh, ada nih. Gautama. Dia sebagai dewan komisaris, tapi juga sebagai ketua komite audit. Nah, maka kita langsung masukkan bahwa Gautama ada satu. Nih, komisaris independen dalam komite audit ada satu. Nah, maka seperti ini. Nah, terus lanjut lagi. Total komite audit ada berapa? Nah, tinggal lihat. Satu, dua, dan tiga. Nah, maka tinggal masukkan tiga. Nah, terus jumlah saham yang dimiliki manajemen. Nah, ini yang agak susah. Jumlah saham yang dimiliki manajemen, maka kamu harus melihat. Di sini manajemennya adalah Susilo, Heru Buniman, Heru Susianto, dan blablabla. Maka caranya adalah kamu melakukan screenshot dulu. Screenshot dulu. Kalau di Apple, ini enak. Tinggal di drag seperti ini. Nah, terus pindahkan ke sini. Screenshot dulu. Jadi, saya bisa tahu, oh, ini presiden dewan direksinya adalah Susilo, Heru, Heri, Istata, dan kawan-kawan. Nah, maka saya langsung beralih ke kolom mana? Ke kolom si saham. Ke kolom si saham yang dimiliki. Yang dimiliki. Nah, ini dia ya. Saham yang dimiliki. Oh, nggak ada deh. Udah, kalau gitu, mau tidak mau, saya harus cari manual ya. Saham yang, coba lihat nih. Yang dijual masa pertama. Nah, ini dia. Di CLK, posisinya itu adalah di modal saham. Atau CLK-nya untuk share kapital. CLK-nya untuk neraca. Nah, maka kalian cari tuh. Kompo apa namanya? CLK untuk yang kolom neraca. Nah, tinggal kalian lihat. Modal saham atau share kapital ya. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia-nya, tinggal lihat bahasa Inggris yang sebelah. Share kapital. Oh, ini modal saham. Nah, di sini ada nih pemegang sahamnya. Juni, Susilo, Lukas, Surya, PT-PT gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah yang di sini direksinya. Direksinya kan bukan perusahaan, tapi orang. Orang, makhluk, bukan jin gitu ya. Nah, maka di sini Susilo, Heru, Heri. Nah, di sini ada nggak? Oh, ada. Susilo, Wonowijoyo. Sama nggak? Oh, sama. Satu berarti ada. Kemudian, Juni, Lukas. Nah, berarti inilah yang akan menjadi fokus kita gitu ya. Karena yang ini kan PT, nggak kita lihat gitu ya. Nah, ini nih pemegang saham ini. Ini jumlah pemegang saham yang dimiliki oleh si manajemen ya. Berarti dari tiga orang ini, Juni, Susilo, Lukas, yang ada adalah apa? Yang ada adalah Susilo doang. Susilo, Wonowijoyo. Maka, kita isikan. Kita isikan. Nih, gitu ya. Isinya berapa? Jumlah saham yang dimiliki manajemen ya. Nah, maka di sini sama dengan Susilo, Wonowijoyo, 1709685. Ini kontrol C. Kemudian di atas, kontrol V. Nah, hapus dulu komanya. Tinggal di-enter. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang dimasukkan adalah, di sini saya kasih tanda, tidak termasuk jumlah kepemilikan saham oleh komisaris ya. Yang dimasukkan hanya jumlah saham yang dimiliki oleh si manajemen saja ya. Nah, di sini sebetulnya ada dua masyarakat ya. Bisa komisaris, bisa manajemen. Tapi, ya sudah lah gitu ya. Kalau saya sih tanggunglah, mendingan sekalian aja dan manajemen dengan si komisarisnya juga ya. Nah, yaudah. Kalau gitu kita lihat juga komisarisnya siapa nih? Komisarisnya adalah, kita lihat lagi ke atas ya. Apa namanya? Di sini. Mana ya? Nah, ini dia ya. Nah, komisaris berarti ada Juni, Setiawati, Lukas, Mulia, dan kawan-kawan ya. Ini kita coba kontrol, apa namanya? Kita copy juga ini ya. Informasi ini ya. Nah, ini kayak gini deh. Terus, pindahkan ke bawah sini. Set. Nah, dari sini barulah Juni, Setiawati, Komisaris, kemudian juga Lukas, dan kawan-kawan. Nah, ini kita lihat lagi ke kolom yang CLK yang paling bawah ya. Nah, yang ini nih. Mana ya? Tadi teh. Agio Saham. Nah, ini ya. Juni, Susilo, Lukas ya. Kita lihat nih. Susilo ada ya di direksi. Juni, oh Preskom berarti. Oh Lukas, oh ternyata Komisaris. Nah, berarti ada tiga ya. Maka caranya gimana, Pak? Ya udah, berarti ini kita copy, kemudian kita tambahkan ke kolom yang ada di sini. Nah, seperti ini ya. Berarti ini tinggal ditambah dengan, seperti ini, set, set. Ditambah dengan berapa? 5.600 ya. Oke, yang ini kan 5.600 ya. 11, 231, 1709, 5.600. Nah, perhatikan ya, tidak semua pemegang saham individu ini menjabat sebagai komisaris dan direksi atau komite audit. Ini kebetulan aja ya, tiga-tiganya ini memiliki posisi di struktur komisaris, direksi, atau komite audit. Tapi dia munculnya di komisaris sama direksi saja. Juni dan Lukas di komisaris, Susilo di direksi ya. Nah, maka kalian harus perhatikan bahwa jangan sampai kalian ini dijumlahkan terus-menerus gitu ya. Tidak, tidak seperti itu. Tapi harus cermat ya. Kamu harus lihat dulu susunan pemegang, susunan komisaris, direksi, dan komite audit di tahun tersebut. Terus lihat juga di CLK-nya, di modal saham atau share capital. Nah, di sini, lihat nih. Oh, ternyata memang semuanya ada di struktur komisaris atau direksi atau komite audit. Maka semua yang 11 juta, 1,7 sama 5.600 ini kita masukkan ke dalam perhitungan yang ada di kolom ini. Yang ada di kolom jumlah saham yang dibiliki manajemen. Nah, seperti itu ya. Maka ini tinggal ditambahkan dengan 5.600. Seperti itu. Nah, kemudian laba komprensif sekarang. Nah, kalau laba komprensif ini yaudah tinggal ketik aja. Ctrl-V, Ctrl-F, laba gitu ya. Nah, dapet deh ya. Seperti ini. Nah, di sini kita lihat jumlah penghasilan komprensif ya. Ini tahun 2020 ya. Berarti, mana? Ini T. Nah, 7591709. Lihat lagi. Dalam apa? Oh, dalam jutaan ya. Berarti nanti 7,5 juta ini dikali 1 juta. Nah, oke. Dari sini, ingat sama dengan Ctrl-V. Komanya dihapus ya. Baru dikali dengan 1 juta. 1, 2, 3 ya. Nah, dapetlah sekian ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung beban karyawan. Nah, beban karyawan perhatikan. Ini diambil dari laporan arus kas. Oke, nah kita tinggal karyawan. Nah, karyawan. Tuh, pembayaran kas pada karyawan. Arus kas dari aktivitas operasi. Kalian lihat nih, 2020 adalah 3760815. Ini copy. Dan ingat, dalam jutaan berarti ini nanti dikali 1 juta. Tinggal sama dengan. Ctrl-V, ingat dihapus dulu komanya. Nah, tinggal dikali dengan 1 juta. Tergantung ya. Tidak semuanya 1 juta. Tergantung perusahaannya. Bisa seribuan, bisa jutaan. Nah, seperti itu. Nah, setelah seperti ini gimana, Pak? Setelah seperti ini, maka tugas kalian kelap. Oke, nah. Sekarang, bagaimana dengan yang 2021, Pak? Nah, yang 2021 ini, ini adalah kuartal, sorry-nya ini kuartal 3 ya. Mohon maaf nih, ini saya masih salah menyajikan ini ya. Tadi di kelas, di WhatsApp group, salah menginformasikan ya, bahwa ini 2021. Karena ada yang keluar, ada yang belum keluar ya. Yang udah pasti keluar yang K3-nya. Maka kita ambil 2021 K3 ya. Nah, kemudian gimana di sini? Yaudah, tinggal sama dengan langkah yang sama ya. Dengan kita memasukkan laporan tahunan tahun 2020. Maka kita buka, klik di sini ya, di situs bersefek. Di sini gudang garam 2021. Kemudian di sini, K3 bulan 3. Cari, ya. Dapat seperti ini. Maka kalian bisa melihat di financial statement 2021 yang PDF ya. Kita klik, klik kanan. Nah, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini. Oh, malah. Seperti ini ya. Nah, ini XBL-nya. Jadi, nggak usah kita ambil. Yang kita ambil adalah yang mana ya? Laporan Keuangan September. Nah, jadi kalian buka aja satu-satu ya. Yang bentuknya sama dengan laporan tahunannya. Nah, itu yang kita ambil. Yang bentuknya sama dengan laporan Keuangan Tahunannya. Maka itu yang kita ambil ya. Nah, ini kan sama nih ya. Ada aset dan kawan-kawan. Yaudah, ini yang kita ambil ya. Per 30 September 2021. Nah, oke. Yang ini yang mana, Pak? Ya, 2021 ya. Seperti ini. Nah, terus kita langsung masukkan gitu ya, teman-teman semua. Nah, di sini masukkan dari seperti hal yang tadi. Cuman, ini tidak bisa dikontrol F ya. Ini semuanya masih sifatnya adalah image. Yaudah, kalau gitu kalian harus scroll dengan tangan kalian sendiri ya. Nggak apa-apa lah ya. Nah, kita buka kolom ekuitas di Neraca ya. Modal ditempangan di setor penuh. 1,924,088 ya. Nah, ketik aja. 1,924,088,123 gitu ya. 1,924,088 ribu ya. 1,924,088 ribu. Nah, seperti ini ya. Kemudian total debt-nya berapa? Total debt-nya berarti kita ambil yang atasnya gitu ya. Nah, seperti ini total debt-nya adalah 25,531,094 dan ini dalam jutaan ya. Nah, berarti 25,531,094 maka ketik aja 25,531,094 dikali dengan 1 juta. 1,2,3 ya. Jangan lupa. Nah, 25 juta ya. 25 triliun ya. Nah, kurang lebih seperti inilah. Nggak jauh beda ya. Seperti itu. 25,531,094, 25,531,094. Oke, udah betul. Kemudian yang year T-nya berapa? Kita lihat lagi di sini. Ya, maka total asetnya 83,251,441 ya. 83, kita ketik lagi. 83,251,441 ya. 251,441 dikali dengan 1 juta. 1,2,3 ya. 83 miliar. Dan mulia triliun. Nah, ini 78 triliun ya. Oke, kemudian di sini total aset T-nya berapa? Ya, tinggal sama dengan. Sama dengan yang atas. Nah, seperti ini ya. Nah, 78. Kemudian diambil lagi jumlah komisaris independennya. Nah, ini yang harus kita cari lagi. Ya, berarti di CLK ya posisinya. CLK yang neraca, yang awal. Biasanya masih awal-awal aja. Ya, seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Scroll ke bawah lagi. Terus. Dan komit. Nah, ini dia. Juni Setiawati, Lukas. Susunannya masih sama lah ya. Kurang lebih. Nah, tapi bisa jadi ada perubahan ya. Makanya kalian harus hati-hati juga ya. Oke, kalau gitu ini saya di-copikan dulu gitu. Biar nggak bingung. Nah, ini untuk yang 2021-nya. Saya pindahin ke sini dulu gitu ya. Nah, oke. Kemudian jumlah komisaris independen berapa? Tinggal buka di bawah gitu ya. Komisaris independennya berarti ada 1, 2 ya. Ada 2. Kemudian, mana tadi teh? Nah, ada 2. Kemudian di sini jumlah seluruh komisarisnya ada 4 ya tadi ya. Kemudian, nah, 1, 2, 3, 4. Komisaris independennya dalam komite audit. Gotama lagi ya. Gotama, komisaris kan Juni, Lukas, Strenk, Gotama ya. Kemudian di sini Gotama, Tony, Cetriana. Oke, Gotama berarti ya. Nah, maka di sini ada 1 ya, si Gotama doang ya. Kemudian, total komite auditnya ada 4 ya. 1, 2, 3. Oh, 3 ya. 1, 2, 3. Kita masukkan lagi di sini 3. Kemudian jumlah saham yang dimiliki manajemen gimana? Ya, kita buka lagi ke bawah lagi berarti ya. Kita ambil yang paling bawah nih ya. Karena ini tidak bisa kontrol frame, maka ya. Mau nggak mau ya, kita coba scroll ke bawah. Di sini terus sampai ke kolom yang ekuitas. Ini kan masih aset, utang, oke. Kemudian modal saham. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kita lihat lagi Juni, Susilo, Lukas ya. 11, 2, 3, 1, 6, 4, 5. Ya, yaudah kita masukkan berarti. 11, 2, 3, 1. Sama dengan 11, 2, 3, 1, 6, 4, 5. Ditambah, ya. 11, 2, 3, 6, 4, 5, 5, 1, 7, 0, 9, 6, 8, 5. 1, 7, 0, 9, 6, 8, 5. Kemudian 5.600, ya. 5.600, oke. Nah, hasilnya sekian. Kemudian laba kompresinya berapa? Nah, kita lihat ke atas. Jadi bolak-balik nih ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga riset ya. Jadi kita harus bersabar tentunya. Oke, kita lihat lagi ke atas. Dapat yang namanya laba komprehensif, ya. Maka di sini, Nah, 4.2508, ya. 4.2508, ya. 4.2508, ya. Oke, dalam apa nih? Dalam jutaan juga ya. 4.2508. Berarti sama dengan 4.2508 dikali dengan 1 juta. 1, 2, 2, 3, 2, 3. Sama dengan sekian, ya. Nah, terus beban karyawan berapa? Ingat arus kas operasional, ya. Cari di laporan arus kas. Ya, di sini ada pembayaran kepada karyawan. Nah, di sini ya. Pembayaran kas kepada karyawan ini beban gaji berarti 3059, 329, dan dalam jutaan dikali 1 juta. 3059 sama dengan 3059, berapa tuh tadi? 329, ya. 3059, 3059, 329 dikali dengan 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Nah, oke. Seperti ini caranya ya, teman-teman semua. Jadi, nanti kalian harus membuka laporan keuangan, ya. Yang ada, harus manual, ya. Saya menginginkan manual, ya. Jadi, kamu buka situs IDX, kemudian cari laporan keuangan 2020 yang tahunan, dan 2021 yang periwulan 3. Setelah itu dibuka, kemudian dicari, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.